Vertigo ini sensasi berputar, pusing kelayingan berputar seperti kayak ada gempa atau pusing tujuh keliling. Satu pertanyaan terakhir dari Ibu Atika. Bagaimana dengan vertigo, Dr. Sheila? Apakah ini normal dialami oleh orang? Seperti apa? Apakah berbahaya maksudnya mungkin ya? Apakah ini cukup berbahaya? Apabila dibiarkan saja? Ya begitu, silakan dok. Terima kasih Ibu Atika. Kebetulan karena topik kita kali ini nyari kepala, mungkin saya hanya akan jawab singkat saja ya. Jadi vertigo ini yang sering kita sebut sebagai pusing. Vertigo ini sensasi berputar, pusing kelayingan berputar seperti kayak ada gempa atau pusing tujuh keliling. Kalau ditanya berbahaya atau enggak, ya vertigo sama dengan nyari kepala. Dia penyebabnya sangat banyak dari asam lambung naik, bisa vertigo, hingga ada tumor di telinga, tumor di bagian otak keseimbangan. Jadi, dan apakah normal? Tentu tidak normal untuk seseorang mengalami vertigo. Karena keseharian kita kan badan itu pasti seimbang, bisa menerima input tentang sekitarnya, dan menjaga badan kita enggak goyang-goyang. Nah, kalau vertigo itu kan ilusi ya, Mbak Rara. Enggak ada gempa, tapi pasiennya merasa kayak kebolak-balik gitu. Jadi, ini bukan sesuatu hal yang normal. Bu Atika, bila Anda atau keluarga mengalami ini, saran saya tolong ditindaklanjuti ke dokter spesialis syaraf yang terdekat. Terima kasih telah menonton!